Menurut KPU, ini menurut aturan Komisi Pemilihan Umum ya, nama bakal Capres dan bakal Cawapres yang sudah didaftarkan ke KPU masih bisa diubah. Batas waktunya sampai dengan tanggal 13 November nanti. Jadi pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan kalau putusan MK yang jadi dasar Mas Gibran buat maju jadi Cawapres sudah diintervensi, sudah melanggar aturan main, jadi masih ada waktu sampai dengan hari Senin tanggal 13 November buat Mas Gibran mundur dari pencalonan. Ya, ini kalau Mas Gibran punya hati nurani ya, punya etika dan punya moral loh. Kalau dasar hukum yang jadi pegangan buat dia maju sebagai Cawapres terbukti cacat dalam pembuatannya, dibuat dengan melanggar standar etika Hakim Konstitusi, mestinya nggak ada pilihan buat Mas Gibran selain mundur dari pencawa presannya. Begitulah semestinya sikap seorang kesatria, seorang yang berahlap, begitulah seharusnya dia bertindak. Jangan memaksakan kehendak dan ambisi sambil Jumawa beranggapan kalau rakyat itu bodoh, nggak paham dan nggak peduli sama urusan pelanggaran moral dan hukum seperti ini. Jangan dipikir yang dipikirkan rakyat cuma ekonomi belaka, cuma mencari cuan. Jangan beranggapan kalau pembagian bansos yang masif oleh pemerintah bisa membeli suara. Jangan dipikir rakyat bakal tutup mata terhadap pelecehan lembaga hukum seperti yang sudah terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Percayalah, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak apatis, dan rakyat tidak akan tinggal diam. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Hasil putusan itu kan ada cacat ini ya mas. Memang tampaknya apapun yang terjadi, apapun keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin itu, Pak Jokowi nggak bakal mundur selangkahpun. Gibran bakalan terus dimajukan sebagai cawapres dari Eyang Prabowo. Sebesar apapun gelombang penolakan terhadap pencawapresan Gibran yang sudah cacat hukum, yang mungkin bisa dikatakan juga sebagai pencawapresannya ilegal, Pak Jokowi nggak bakalan bergeming. Dia bakal maju terus, menerobos segala tantangan. Ya, begitulah sifat dari seorang Jokowi Dodo. Padahal, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin itu sudah membuat semuanya terang-benderang. Ini adalah konfirmasi. Ini adalah bukti kalau di Mahkamah Konstitusi memang sudah terjadi kecurangan. Keputusan MK-MK adalah bukti kalau Paman Anwar Usman sudah melakukan kecurangan yang menguntungkan keponakannya, yakni Gibran. Dan yang lebih parah lagi nih, di amar putusan Majelis Kehormatan juga disebutkan kalau Paman Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka intervensi pihak luar. Membuka intervensi dari luar. Inilah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Paman Anwar Usman. Soal siapa yang melakukan intervensi memang tidak disebutkan di dalam amar putusan tersebut. Tapi, rasa-rasanya, kita semua tahu ya siapa yang sebetulnya melakukan intervensi. Kalau kemudian kita mengaitkan fakta ini dengan pemberitaan-pemberitaan di media, bocoran-bocoran di media, kita paham kalau yang melakukan intervensi adalah orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi. Mereka adalah all the presidentsmen-nya, Pak Jokowi. Dan dalam putusan Majelis Kehormatan juga terungkap kalau sebetulnya pihak internal Mahkamah Konstitusi sendirilah yang membocorkan informasi-informasi itu kepada pihak luar. Jadi sekarang semuanya jelas dan ada dasar buktinya. Berita-berita di media kalau intervensi dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi adalah benar adanya dan sumber informasinya adalah dari dalam Mahkamah Konstitusi sendiri. Lalu, dengan informasi yang sudah segamblang ini, dengan informasi yang sudah sangat jelas soal siapa yang bermain di balik putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi, bagaimana bisa Presiden Jokowi menganggap semua itu tidak ada? Mengajak semua orang buat move on dan mulai beradu program? Bagaimana mungkin kita menjalani pemilu ini dengan riang gembira kalau kita tahu aturan Pilpres sudah dicurangi dengan sedemikian gamblangnya? Kedepan rasa-rasanya gelombang protes dan kritik kepada Presiden Jokowi dan keluarganya bakalan semakin keras. Informasi soal kecurangan di MK bakal terus menyebar dan mengusik hati semakin banyak rakyat Indonesia. Kemana arah semua permainan ini akan berujung? Sebelum tanggal 13 November ini, sepertinya, tarik-menarik di bawah meja masih akan sengit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu manuver apalagi yang bakal dilancarkan oleh istana. Barulah nanti, setelah tanggal 14 November, ketika daftar resmi Capres dan Cawapres diumumkan, ketika nomor urut mereka sudah diundi, barulah peran besar saling baku hantam bakal terjadi secara semakin terbuka. Ketika kawan dan lawan sudah semakin jelas, semua bakal lebih leluasa dalam melancarkan serangan-serangan mereka. Nah, pertanyaannya kini, akankah Gibran mampu bertahan sampai tanggal 13 November nanti? Sampai hari Senin nanti? Akankah dia ini sanggup buat bertahan buat kemudian menghadapi serbuan yang bakal semakin membabi buta? Untuk Pak Jokowi sebagai Presiden, kami tentu mengharapkan Bapak untuk bisa bersikap betul-betul netral, menjaga agar proses transisi kekuasaan ini bisa berjalan dengan baik. Pak Jokowi sudah menorehkan banyak sekali agenda-agenda pembangunan yang diselesaikan, perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, karena itu alangkah lebih baiknya kalau kemudian di penghujung masa kepemimpiran Presiden Jokowi, justru Presiden Jokowi menjadi peladan bagi bangsa Indonesia. Kalau untuk Mas Gibran, Mas Gibran punya masa depan yang jauh lebih panjang dari tahun 2024. Mohon dipertimbangkan betul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!